Jangan lupa subscribe channel ini 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 Jangan lupa like Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Burung subscribe channel ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like 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 Vincent Vincent Jangan lupa like 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 Oh kalau saya betah? Kalau saya betah. Spesial katanya Adam di Tidestur ini dia akan stand up comedy 5 menit. Enggak, cuman kadang-kadang emang gini ya. Fenomenanya agak susah gitu. Karena apalagi kalau udah kenal deket gitu kan. Kadang kalau podcast terus mau ngobrolin apa lagi? Kayaknya udah tahu semua gitu. Semua diceritain gitu. Jadi ya mungkin lebih kesitu juga sih. Bosen juga untuk menjawab pertanyaan yang itu-itu lagi. Gimana kalau kita ngomongin yang lain? Ah asal nama Ceylon Seven tuh gimana asalnya? Ih basi banget loh bro. Serius nih mau nanya itu? Serius? Gak usah udah udah pada tahu juga. Tapi bener ya kalau ngobrol sama Ceylon Seven kita mau nanya apa lagi. Karena kita udah tahu semua juga. Orang-orang udah pada tahu semua. Mungkin kalau anak-anak yang sekarang ini kan kayaknya Muka-mukanya kayaknya masih seger-seger jauh di bawah kita kayaknya umurnya ya. Bener gak umurnya? Bener. Dan mereka tahu lagu-lagu Ceylon Seven ya? Jangan Ceylon Seven deh patokannya. Desta deh. Ada yang lebih tua dari Desta gak? Gak ada. Oh gak ada. Udah pada mati kalau terbitul. Bangke. Bangke. Jadi mungkin banget kalau adik-adik ini gak tahu asal nama Ceylon Seven itu dari mana. Ada yang tahu mungkin? Kalau Sheila geng pasti tahu. Kalau anak-anak yang baru gitu yang seumuran anakku, anaknya duta. Tahu gak asal-muasal Ceylon Seven namanya dari mana? Yang tahu akan dapat bingkisan dari Desta berupa iPhone 14 Pro. Ada yang tahu? Mana coba sini? Mana mic-nya? Ini gimana sih gocek-gocek kan? Coba ada yang tahu gak? Mabuz. Ternyata tinggi ya? Biji gue ketarik. Siapa yang tahu asal nama Ceylon Seven? Coba. Mukanya muda-muda loh pada tahu ya. Nah ini tua nih. Kamu tahu? Nah ini muda nih. Apa? Batuk lagi lu mau fit ya? Baru mau diajak kamu. Coba. Karena semuanya berteman sama Kak Sela. Hah? Kak Sela? Kak Sela? Namanya Iyan. Iyan Kak Sela. Jadi semuanya berteman sama Sela. Jadi saya Sela Seven. Lu info dari mana sih tuh? Coba kamu lebih tahu? Coba. Temennya Sela ya gitu waktu itu waktu itu. Bedanya apa sama ini? Bener Dut? Bener 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 bener. Wey hebat. Dan On Seven nya tujuhnya diambil dari tangga nada. Kenapa? Tangga nada tujuh. Ya. Dore Mi Fasolasi. Dulu itu kan namanya Sela Geng. Sela Geng. Kira-kira gitu. Gue pengen nanya. Kalian riset gak? Bahwa ternyata fans nya atau Sela Geng ini ada pergeseran. Dari yang Sela Geng awal sekarang yang anak-anak ya seumuran anak loh dude. Ya ya ya. Yang bahkan Sela keluar mereka mungkin belum lahir. Tapi sekarang mereka jadi penggemar Sela Seven dan kan musiknya menurunnya tuh gimana gitu. Kalian riset gak? Gak tahu gimana. Kalian kok mau dengerin Sela Seven? Tapi kayak misalnya Eros. Ah misalnya lu nyitain lagu Ros. Maaf, maaf. Sorry, sorry, sorry. Maaf Ros kok. Tidak ada dong. Lu sendiri kalau nyitain lagu memang lu sesuaikan gak dengan yang ya anak-anak muda sekarang suka? Dan kenapa kok mereka bisa masuk ya gitu? Aduh. Jadi kalau aku cerita nanti pada bikin lagu semua. Ya enggak kan tetep aja bedalah. Oke. Hih. Tadi tadi tadi. Oh iya maaf. Ya kan lagu kan. Karya seni amat. Ya. Cek, cek. Wah emang budut. Oke. Oke. Lagu itu kan karya seni ya. Yang namanya karya seni itu sebenernya gak ada rumus patennya. Gak bisa tuh kita prediksi. Aku mau bikin nanti buat segmennya yang usia 17 sampai 24. Gak bisa gak ada. Kamu bikin-bikin aja masalah suka dan pendengarnya mengartikan seperti apa itu udah bukan urusan penulisnya. Begitu. Bagus. Jawaban yang sangat bagus dan bijaksana. Dan lo pernah ketemu fansnya Sila yang sekarang yang. Aku anaknya ibu ini. Ibunya kan dulu pernah aku apain gitu. Ada tapi Dan maksudnya ini anaknya siapa yang lo kenal dulu. Dulu. Banyak. Ya. Banyak yang kayak gitu. Nah kadang-kadang. Bagus jawabannya. Senang apa mau sedih suka bingung. Nah. Ya itu tadi. Saya anaknya ini. Anaknya ini. Padahal yang ini aja itu masih jauh lebih muda dari kita juga. Jadi kayak. Oke. Lo suka nanya gak Dut. Tahu si Lawn Seven dari mana? Ya nanya. Dan. Mostly. Jadi. Mereka ada yang denger dari tantenya. Dengar dari bapak ibunya. Dengar dari kakaknya. Jadi ya. Ya si Lawn Seven banyak dibantuin sama orang-orang itulah. Yang menebarkan virus si Lawn Seven. Downline-nya berhasil. MLM. Karya-karyanya berarti tidak lekang oleh waktu. Kemarin gue baru bahas sama Desta. Mereka band-band seumuran kalian bisa dihitung sekarang yang masih bisa sustain lah gitu. Menurut gue saat ini band paling bagus menurut gue. Saya Lawn Seven. Menurut gue pribadi. Band Indonesia. Apa? Di Indonesia. Menurut gue band-band. Nanti malam ya sayang. Nanti malam saya sibuk. Aku tunggu. Sampai dimana tadi nih ya? Band paling bagus. Band-band. Ah iya. Band paling bagus saat ini. Karena yang masih gue dengerin di mobil jalan itu ya si Lawn Seven. Menurut gue band lain jelek-jelek ya menurut gue. Oke. Yang lain nothing ya? Nothing. Sampah menurut gue. Ini kan ada mereka aja. Kalau gue band Indonesia sekarang yang menurut gue paling bagus tetep Club Eighties. Iya. Ih kalau gue najis loh. Tapi ya tadi itu. Ini mungkin banyak yang bertanya tapi ya ini pasti standar lah. Kedepannya akan ada lagi dong berarti? Gak denger aku ngomong. Ada lagi apa nih? Album. Karya-karya. Nih kalau album kayaknya masih panjang. Masih panjang. Sambil ngeliat trendnya industri nya seperti apa. Karena yang saya udah pernah cerita juga. Banyak yang nanyain kan kapan si Lawn Seven bikin album. Saya mikir dari sebagian besar yang nanya itu mungkin yang beli album beneran tuh. Hanya sebagian kecil. Yang mayoritas ya mereka basa-basi aja nanya. Ya ya ya. Bikin album kapan. Karena kebanyakan kan orang taunya lagu hits-hitsnya aja kan gitu. Tapi kayaknya yang disini kayaknya tau semua gak sih? Tau semua ini disini nih. Tau hits-hitsnya aja apa gak ya? Crazy. Jadi lebih kayak gini. Lebih kayak kita kan semakin berumur. Kreativitas itu juga gak seseger anak-anak yang sekarang ya. Jadi kayak band-band sekarang tuh kan bagus-bagus ya. Apa songwriter-songwriter yang musisi-musisi yang baru-baru kan keren ya. Maksudnya anglenya bikin lirik juga kayaknya yang dulu-dulu gak ada itu ternyata bisa jadi lirik juga gitu. Jadi lebih kayak kayak ya kita menghargai jerih payah kita sendiri aja gitu. Jadi kita bakal keluarin nanti satu-satu nanti paling single-single. Single. Insya Allah ini harusnya sih gak lama lagi. Single terakhir tuh film favorit ya? Ya film favorit 2018. 2018. 2018. 5 tahun lalu. 5 tahun. 5 tahun lalu dong. Gak dong. Hitungannya berarti 3 tahun dong. Kan 2 tahun setengah. Pandemi. Pandemi gak dihitung ya. Gak dihitung ya. Oke. Kita lock up-in masa-masa pandemi. Ada satu hal gue belajar banyak. Jadi kalau setiap ke Jogja kebanyakan gue ditemenin. Ada satu cerita gue mau ceritain gue gak tau. Boleh atau enggak kalau gak boleh di edit. Temen saya ini saya kita mau manggung sama dikta. Oke. Mau manggung sama dikta. Pas mau manggung sama dikta hari sebelumnya rame lah di sebuah sosial media berita soal temen saya ini. Temen saya ini bisa dibilang stres. Dan kita harus manggung bareng dikta di Jogja. Saat itu juga mendarat. Ngapain lu ceritain ini? Gak gue pengen ceritain dari sisi merekanya. Begitu mendarat di Jogja. Orang pertama yang gue telepon adalah Eros Chandra. Gue cuman bilang. Ros. Bantuin gue. Temenin temen gue yuk. Eh temenin temen kita. Karena temen kita lagi ini. Dan se... Berapa jam kemudian dia dateng. Gak lama Duta dateng sama istrinya. Adam gak dateng. Tapi. Hebatnya mereka. Mereka hadir juga buat testa pada saat itu. Nemenin. Sampai jam berapa kita makan. Memberikan banyak petua. Ada satu lagi. Gue nanya satu hal sama Eros. Ros. Lu gak mau bikin apa gitu. Projectan ini. Single ini. Ah Sen. Kamu harus tinggal di Jogja. Disini enak. Aku sama Duta. Ngomongin stiker di motor aja. Aku udah happy. Kata dia. Jadi ada. Gue sejak saat itu. Gue merasa kayak ditampar gitu. Kayak. Iya ya. Kenapa gue harus ini. Harus itu. Ternyata gak harus ya. Bahwa kalian cukup sangat bisa menikmati. Dengan apa yang kalian dapat sekarang. Berkecukupan. Iya. Padahal kalau bisa dibilang. Kalian manggung. Sehari tiga kali pun bisa. Iya. Iya kan. Tapi bukan itu yang dicari ya. Kalian udah gak nyari itu ternyata. Ya mungkin sekarang di fase yang memang. Mensyukuri ya. Maksudnya kayak. Ya kalau mau diturutin kan. Gak ada abis ya. Kalau kita pengen apa. Pengen apa. Pengen apa sih. Cuman kan. Sembari berjalannya waktu itu kan. Umur tambah terus ya. Berarti kan. Yang dikorbanin juga akan semakin banyak gitu. Jadi tinggal milih aja. Kamu. Mau egois. Sama diri kamu sendiri. Nyari terus apa yang kamu mau. Dengan mengorbankan hal-hal yang tidak sedikit. Mungkin bahkan juga. Ini gak ngomongin lu loh. Ngomongin keluarga gitu. Mungkin. Ya sekarang tinggal milih aja gitu. Setiap orang punya kacamata sendiri-sendiri. Cuman kalau Shilohan Seven. Nah. Shilohan Seven tuh beruntungnya. Yang mikir kayak gitu tuh gak cuma satu orang gitu. Semuanya berpikir-pikir. Gitu. Susah kan kalau ada satu gitu. Nah. Ayo gue mau butuh ini. Gue butuh ini. Nah. Yang bertiga ini. Ternyata mikirnya sama. Ya itu kan juga rejeki dari Tuhan juga kan. Gitu. Jadi kayak. Kalau cuma satu doang pasti susah lah gitu. Pasti susah. Pasti susah. Pasti susah lah gitu. Ya ini kebetulan aja gitu. Dan ke fase itu kan gak semua orang bisa dapet fase itu. Ketika lu udah ikhlas bersyukur. Dan udah. Cuman kan gini. Kayaknya. Setiap orang. Maksudnya timelinenya kan beda-beda. Cuman kan. Setiap orang. Apalagi adik-adik ini yang masih panjang waktunya. Maksudnya kayak. Desta. Vincent. Eros. Adam kan. Saya. Harusnya punya target juga kan. Masa mau ngegas terus. Sampai umur berapa sih mau ngegas. Paling gak. Ada targetnya kan. Oke. Sekarang gue gas. Ntar gue ocap. Gue mau berhenti ah. Maksudnya gue mau santai. Mau langsam gasnya gitu. Kalau mau digas mulu ya. Ya itu tadi kan. Makin banyak pengorbanan kan gitu. Itu yang membuat gue tambah respect sama kalian sih. Iya bener. Ada. Gue ingat juga waktu di Singapore. Kita bareng-bareng. Waktu itu kita makan. Eros sempet nasihatin gue itu. Gue belum. Belum divorce. Masih. Masih curhat-curhat gue sama Eros. Eros banyak memberikan masukan. Des gini. Soal ini tuh gini-gini. Tapi kok ujungnya cerai juga ya. Gimana sih. Nasihat tuh gak berguna. Namanya juga trial. Coba-coba. Tapi Eros yang berhasil membuat seorang desta. Menghapus aplikasi Instagram. Aplikasi TikTok. Pada saat malam hari itu dikelatak. Dia stress sama Eros. Apus sekarang. Apus. Daripada kamu buka. Diapus sama dia akhirnya. Akhirnya gue hapus. Besoknya gue download lagi. Hahaha. Tapi kita tahu lah. Adam ini sangat menjaga banget. Mungkin bertiga ya. Tapi kan Adam ini manajer. Lu sendiri menjaga silauan sepan itu seperti apa sih. Biar seperti. Masih. Terus seperti sekarang gitu. Apa sih. Bukan rahasia lah. Itu biasa. Tapi maksudnya apa sih. Yang lu jaga itu apa. Enggak. Kan yang. Ya seperti Duta tadi bilang. Gak bang. Gak bang. Gak bang. Gak bang. Gak bang. Oh dibelain. Gak bang. 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 Ini kan. Jaganya bertiga sebenarnya. Gitu aja. Jaganya bertiga. Ya. Jaganya bertiga. Kalau. Kalau. Paling. Cuman waktu itu memang. Intinya. Karena kan. Kita mengawali semuanya kan. Senang main musik kan. Ya. Jadi. Yang dijaga itu. Senang main musiknya. Nah. Cara menjaga main musiknya itu. Yang. Selama bertahun-tahun itu. Yang. Kita selalu. Kalibrasi terus. Dan sekarang masih merasa happy dalam bermain musik. Oh. Masih. Masih. Ya itu yang. Yang. Yang alhamdulillah. Itu gak pernah luntur sih itu. Maksudnya kayak. Ya emang. Saya senang nyanyi. Eros. Senang main gitar. Adam. Senang. Senang apa. Senang main bus. Budi-budi. Budi-budi. Jadi. Itu gak pernah luntur sih. Emang. Ya itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ayo omong-omong. Ya teman-teman ini. Teman-teman ini. Tulus kan. Masih dengerin si Lawn Seven. Iya. Nah. Jadi itu juga salah satu motivasi juga. Sebenernya. Jadi bahwa. Oh ternyata. Gue di umur segini. Gue masih. Bermanfaat buat. Anak-anak ini. Gitu. Ya udah gitu. Ya berarti gue mesti terus. Inti dari hidup kan itu bermanfaat. Untuk orang banyak. Iya. Iya. Ya karena kayak kata Eros. Kalau anak-anak Si Lawn Seven. Kalau gak main band. Ya mungkin. Gak. Berguna. Gak main volley. Loh kalau lu gak main musik lu ngapain Dud? Apaan? Jadilah ragawan. Atlet. Iya kayaknya. Iya. Iya kayaknya. Eros kalau gak main musik lu ngapain? Aku ini dulu udah cita-cita jadi guru taekwondo. Serius. Des. Anaknya taekwondo loh. Anaknya itu taekwondo. Cuman kalah terus sih waktu di. Iya. Biar sekaya yang kamu tau. Taekwondo. Taekwondo. Dia dulu teh kucing deh. Tapi dia jago taekwondo. Taekwondo. Kalau Adam lu gak main musik lu ngapain Dam? Kayaknya bodyguard ya. Security. Security kayaknya. Security. Dam kalo gak bermusik. Hah? Kalo gak bermusik. Apa kira-kira yang akan lu? Ya mungkin kuliah kerja gitu. Bagus jawabannya. PNS, PNS. PNFTP. Standart ya. Aku gak pernah punya cita-cita lain. Soalnya. Hehehe. Musisi. Hehehe. Hehehe. Maksudnya. Maksudnya dulu kalo ga. Ehm. Bandnya gak jadi gitu ya. Ya kuliah. Terus. Ga tau. Hidupnya menarik sekali Adam. Hehehe. Penuh ini ya. Apa dinamika. Hehehe. Main film, main film. Oh main film. Bener nih. Aktor film lagar sih bisa. Oh dia berbakat tuh. Dia kan model klipnya Audi kan. Oh iya. Oh ada yang udah pernah tau Adam jadi model video klip gak? Coba. Coba cari di Youtube. Gak usah. Ada yang tau gak Adam main video klip apa? Judulnya arti hadirmu. Lagunya Audi. Arti hadirmu mengerti. Gitu. Oh iya dia. Hehehe. Masalah. Hehehe. 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 Meleot dia. Tapi Adam juga cocok kalo main bokep. Kayaknya cocok ya bro ya. Hehehe. Bener nih. Kayaknya kalo gini tuh kayak dari muka mukanya bisa keliatan. Gede nih pasti. Iya iya iya. Percaya dirinya. Iya iya iya. Terus satu lagi. Banyak beredar gini dude. Orang-orang yang dulu gak benci sama si Lon Seven sekarang menjadi suka. Iya. Nama gue ada disitu. Gue juga. Gue tekankan. Gue gak benci. Gue biasa aja. Iya. Tapi begitu kita ke Melbourne ke Australia bareng. Disitu gue baru. Gue sayang sama orang-orang ini. Jadi kita pernah ada acara untuk orang-orang Indonesia di Melbourne. Kita hostnya. Kita nge-MC bandnya si Lon Seven. Disitu kita banyak ngobrol lah ya. Iya. Happy gitu kayaknya. Soalnya itu susah bersama. Iya. Iya kan. Silahkan. Oh kita doang. Oh kita doang. Kalau yang ini happy-happy bersama. Dia gak susah. Dia gak suka. Jadi gak susah dia. Guys. Kita doang kita doang. Waktu itu sama siapa ya? Hahahaha. Oh yang kamu diusir-usir itu ya? Udah diem loh. Gak usah gitar-gitar. Gak tapi gitu. Jadi perjalanan kita dari Jakarta ke Melbourne. Sama Elo. Elo di bandara ketemu kita ya. Iya ya. Eilo. Jam lima pagi. Jam lima pagi ketemu Elo di bandara. What's up bro. Naik pesawat. Sampai mendarat di Melbourne di Australia. Sekali. Dia ngeliat kita. Wih. Kemana aja lo bro. Kan tadi udah di Jakarta ketemu. Elo ya. Sarap bener-bener Elo tuh. Zaman itu. Masa-masa indah bener. Iya. Bener. Tapi dulu tuh banyak banget mungkin ya. Hatersnya. Stay on Seven. Iya. Banyak yang gak suka karena. Dicapnya sombong lah. Dicapnya belagu. Tapi kalau. Ya mungkin. Makin kesini orang-orang itu. Jadi suka banget sama Silah ya. Tapi memang. Dulu tuh pesannya memang belagu ya. Stay on Seven ya. Sekarang masih. Kalo gue ngeliatnya gak belagu. Gue ngeliatnya. Anak-anak daerah. Ya. Itu dia. Seperti itu aja yang orang-orang gak paham gitu. Bahwa. Mereka cuman menjadi dirinya sendiri. Itu sih. Tapi terlihatnya jadi sombong. Tapi lu di radio dia. Cek mic pake kaki lu. Nah itu tuh dia. Dia yang suruh. Ya tapi itu yang berkembang seperti itu. Tapi pas udah. Kenal mah beda banget. Dan sekarang. Jadi kadang-kadang gini gini. Masa-masa itu tuh. Gini. Silahun Seven itu. Masuk di industri tuh usianya masih sangat. Ya. Mudah sekali gitu. Kita rekaman. Saya umur 18. Eros umur 19. Adam umur 35. Muduh. Mukanya. Mukanya. Ya. Maaf ya. Maaf. Berarti se.. Ini enteng tanamal berarti. Cukat banget. Jadi kita umur 18-19 lah. jadi di umur 18-19 yang tadinya anak-anak SMA di Jogja tiba-tiba dapat highlight yang di Jakarta harus seperti gimana pun yang cara termudah untuk membawa diri kita itu ya menjadi diri sendiri gitu, jadi kadang-kadang mungkin yang dianggap orang agak gimana, ya apalagi orang ibu kota ya, orang Jakarta, orang Bandung ya itu sesuatu yang jarang kan yang mungkin mereka gak jarang ngeliat ya jatuhnya belagu ya gak bisa disalahin juga gitu, karena kadang-kadang kita juga gak bisa bedain kan gitu, maksudnya ya pokoknya kita udah paling aman anak umur sebelasan tahun itu membawa dirinya ya, yaudah kita temen di atas panggung di luar panggung, di dalam panggung dimanapun, bawaannya juga bawaan becandaan temen sendiri dan kan gak asik sih sebenarnya kadang-kadang dulu sempat ada kejadian, ingat gak kejadian Eddie Broccoli, MTV nulis bukan, nulis di jaketnya fuck si lawan Seven iya, 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 iya dia pake kaos itu nah itu lu waktu itu kesel atau biasa aja atau enggak, gue tuh pengen ketemu pengen gue cukur rambutnya jadi gak brokoli lagi gitu enggak, enggak, enggak tapi sekarang temen banget sebenarnya gini kalau jujur karena kita dulu ya kita anak muda ya digituin pasti juga gak seneng lah cuman kan kita emang tipikal orang yang yang gak gak suka apa ya gak suka di depan orang banyak mudah-mudahan gitu terus ya doain ya kita gak suka di depan orang banyak berantem terus apa segala macam gitu kayak ya yang punya masalah kan mungkin dia waktu itu jadi ya kita sih ya diem aja gitu tapi ada satu momen dimana waktu itu si Eddie Broccoli itu telepon Eros dia telepon Eros dia bilang apa? gimmick lu gak usah marah ya bilang sama temen-temen lu itu gimmick aja kalau dunia showbiz tuh kayak gitu bro asik dia bilang gitu jadi ya ya kalau kita sih dia ngomong gitu dia gak ngomong gitu beraninya nulisnya salon seven coba kalau slang habis ya habis tapi lu jawab apa Rauk saat itu ditelepon lu bilang apa oke 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 maksudnya it doesn't make any difference gitu maksudnya dia mau ngomong dia mau gak ngomong ya kita ya akan tetap seperti isi salon seven aja gitu jadi ya ya gitu oh kalau gak salah ya kalau gak salah dia itu ada ngomong maksudnya dia banyak menerima tekanan dari luar juga karena tekanan dia pakai itu gitu ya terus aku ngomong ya aku kamu kayak gitu aja aku gak ngelarang apalagi orang yang mau apa bantuin aku kayak fight buat aku ya aku gak ngelarang mereka juga jadi ya enjoy aja ya resikonya dia juga tapi dibelain sama Tio Pak Kosa Dewa abis itu kan om Tio nulis jaketnya oh iya itu sempet-sempet bacanya nelfon juga gak om Tio gak nelfon kayak pernah ketemu cuk tangan iya dibantuin eh tapi kalian masih ngedram gak sini apa masih ngedram gak aku gak Tio masih ngedram om Tio itu Tio siapa tau itu Tio Dewa itu Tio Nogros itu Tio Nogros eh berlebihan 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 eh Ron Tio Nogros eh Cilon Seven masih dengerin band-band sekarang gak masih lu dengerin gak lu dengerin apa dude sekarang yang lu suka band Indonesia kan banyak sekarang siapa ya kayak oh yang itu yang jadi Good Morning Everyone ah iya itu ada Good Morning Everyone band Semarang itu apa-apa Good Morning Everyone oh Good Morning Everyone GMA GMA terus itu yang kemarin main di acaranya Cilon Seven yang tunggu aku di Jakarta itu Perunggu Perunggu oh iya 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 tapi banyak sih keren-keren sih anak-anak sekarang lu dengerin apa nyanyi solo banyak ya dia update ya Nadine Nadine Amiza oh Nadine Amiza sekarang banyak solo lu Dam dengerin apa Mr. Big ini Mr. Big dia kalau lu apa Nadine Amiza tapi yang sekarang musik sekarang gitu lu masih dengerin gak sih oh sekarang enggak ya enggak ya enggak ya enggak terlalu aku gua juga lagi gua tuh berhenti di tahun lama banget gua berhenti untuk menyukai maksudnya ngampe nge-fans banget gitu lu Dam kadang dengerin lagunya tapi gak tau siapa yang nganyi dengerin playlist apa sih Dam oh iya itu iya musik-musik sekarang kan anak gua yang kecil itu lagi dengerin, lagi apa sering K-pop bukan Hindia oh Hindia yang ya 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 kalau K-pop gak pernah dengerin apa itu? K-pop kayak BTS oh BTS Aduh kulah basta banter-banter ada, Ada fase nya fase nya K-pop ada tahu fee BTS fee ah lu baru tahu lu personal liah BTS yang fee oh enggak tahu tahu gak fee nya itu apa Apa? Firgaun. Orang mikir Vincent kayak Firgaun. Adam tangannya pedes ya. Basis bro. Eh tapi masih ada mimpi gak sih Dud? Masih ada mimpi besar? Sila on Seven. Gue mau bikin konser, mau bikin tour lagi, mau bikin... Kalau mimpi yang kayak... Tour besar gitu kayaknya udah gak... Udah capek. Bundung gue lah. Kayak ya kemarin Alhamdulillah konser tunggal udah dikasih kesempatan. Nanti ada kesempatan lagi ya... Ya mudah-mudahan ya... Menyenangkan juga gitu. Tapi bukan menjadi aiming utama gitu. Cuman kayak... Kalau kita dari ngobrol-ngobrol sih lebih kayak... Ya itu tadi. Kita tadi ngobrolin target ya. Terus sekarang orang-orang liatnya oh ya si on Seven mensyukuri, menikmati gitu. Cuman kayak... Kita pun masih bertanya gitu kayak di... Nanti di umur gocap, kita masih manggung-manggung gak ya? Kita masih ada yang mau dengerin si on Seven masih ada gak ya gitu. Terus... Nanti kita berhenti nyanyi di umur berapa ya gitu. Karena kan kadang-kadang gini... Musisi-musisi luar yang jadi idolanya si on Seven kan juga rata-rata kan mainnya... Sampai umur 60-an kan gitu. Mick Jagger berapa Mick Jagger? Adam kurang lima tahun lagi lah gitu. Mukanya, mukanya. Ya kita masih berarti berapa? Tujuh belas. Tujuh belas tahun lagi lah. Kalau mau sampai 60 ya. Oh ya 60 ya. Kan kayak Adam nih dia baru... Baru pulang... Nonton... Mr. Big. Mr. Big di... Singapura. Mr. Big itu idolanya kita-kitalah gitu. Dia Mr. Big Gang. Jadi dia berangkat kesana. Itu kan Mr. Big aja umurnya juga sekitar 60-an gitu. Cuman ini final tour. Ini 60 dia udah final tour nih. Makanya final tournya Sheila itu... Kapan ya gitu. Ya itu cuman... Itu cuman jadi obrolan ringan aja. Kita juga gak mau mikirin itu sih. Pokoknya selama kalian masih... Senang nyanyi lagunya si on Seven. Saya masih sehat. Semuanya masih kuat. Insya Allah kita... Masih mau dengerin si on Seven? Satu lagi yang gue liat dari si on Seven adalah... Kayaknya mereka ini lempeng-lempeng banget ya. Ya maksudnya... Ngomongin rumah tangga lah. Maksudnya lu... Panutan lah. Maksudnya... Menggali kuburan sendiri. Bego. Bukan kesanaranya. Diam dulu. Ini tadi apa ya? Lampeng-lampeng. Ah iya maksudnya... Panutan maksudnya kayak... Ngobrol sama mereka ini kayak... Jauh dari gosip. Walaupun viral tapi maksudnya bukan untuk hal-hal yang... Ya... Biasalah orang-orang... Gosipin rumah tangga segala macam itu. Tapi memang lu... Apa lu memang gak pernah mau berbagi... Hal-hal pribadi sama... Public ya? Dut ya? Dut tanya Vincent dong. Sama kan? Tapi kan dia... Masih inilah... Masih... Masih... Yang menjadi kebiasaan... Gila aja gitu. Dan... Sebenernya mungkin... Sebagian orang juga menyadari betul bahwa... Ya kebetulan karena duta aja apa karena Eros apa karena Adam gitu. Padahal itu kan juga kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang gitu. Dan kita kan juga... Juga... Sebenernya ya seperti orang kebanyakan aja kan gitu. Ya sebenernya lebih kesitu gitu. Kayak... Terus... Mau ngomongin... Kejelekan-kejelekan gitu ya... Ngapain gitu? Kayak... Karena... Ya gak tau... Kalian lebih seneng denger yang jelek-jelek apa lebih seneng denger yang baik-baik gitu? Baiklah... Tapi kalau ada gosip ditonton. Ya kan kayak... Kayak... Saya bukan gak pernah makan di restoran gitu. Cuman ya gak tau saya makan di restoran ya orang males aja mungkin posting saya lagi makan di restoran gitu. Ya... Itu kan bukan pilihan saya juga gitu. Jadi ya... Ya kalau saya sih saya mensyukuri aja gitu kayak... Kayak... Ya itu rejeki... Yang berupa bukan... Bukan materi ya... Tapi kan itu rejeki juga gitu. Doanya banyak orang kan berarti... Doa banyak orang bener. Berarti orang-orang... Seneng saya keliatan baik di depan orang itu... Orang-orang itu juga happy gitu. Ya... Saya terima kasih aja sama teman-temannya. Kalau Eros kan... Viralnya Eros selalu... Eros Chandra lagi ngorekin kopet. Yang aneh-aneh. Dia gak gitu. Tapi... Lo sadar gak sih Dud? Bahwa... Ini yang ngomongnya sosok duta lah ya... Lo tuh... Digemari... Berbagai macam usia ya... Dari ibu-ibu... Nenek-nenek... Sampai anak-anak kecil... Anak-anak muda sekarang tuh... Kalau lihat duta tuh... Teman-teman gue semua bilang... Aduh... Mas Jesta ketemu sama duta dulu... Ini duta yang ini apa duta ini? Lo kan duta dulu duta lebat. Duta rambut lebat. Beda. Duta lebat juga. Lo suka risih gak Dud? Kayak gitu Dud? Gini... Sebenernya... Kalaupun ada hal yang membuat gue risih itu... Sebenernya lebih karena gue mikirin orang yang lagi pergi sama gue. Nah... Sebenernya lebih kesitu. Kalau gue-nya sih... Gue emang udah sadar betul gitu. Silaun Seven ya itu tadi kan... Gue gak pernah riset... Pendengarnya Silaun Seven seperti apa... Sampai hari ini... Kayak kata Vincent tadi... Lintas generasi yang dengerin Silaun Seven... Itu kan lebih kayak berkah aja sih kalau gue dari Tuhan... Berkah karena gue melakukan apa yang seharusnya gue lakuin aja gitu. Jadi kayak... Ya gue gak pernah... Gak pernah mikir gimana-gimana gitu. Lebih kayak... Jalanin aja gitu ya? Ya mengalir aja gitu. Kalau... Tiba-tiba... Ya maksudnya orang-orang seneng... Lintas generasi apalah segala macem orang masih... Ini terus... Gue harus risih... Ya kayaknya lucu aja gitu. Karena emang... Begitu gue memutuskan keluar dari rumah... Walaupun kalau mau milih... Sebenernya sebagai manusia biasa... Pasti pengen punya pilihan itu ya. Ya pasti. Tapi ya... Mau ngomong gimana gitu. Karena mereka orang yang doain gue baik-baik kok gitu. Jadi... Mau risih... Ya... Itu gue lebih... Lebih ke... Mengimbangi dengan rasa syukur aja... Kalau orang-orang itu emang happy ketemu gue gitu. Kalaupun gue harus risih... Gue harus membatasi pada akhirnya ya lebih kayak... Karena... Gue pergi sama anak-anak gue... Ya... Mungkin... Anak-anak gue aja jarang... Untuk bisa punya... Family time sama gue juga jarang-jarang gitu. Sekalinya keluar... Oke lah... Ini gue harus stop nih. Atau apa segala macem. Lebih kesitu sih. Tapi selama... Pasti effort pertamanya gue adalah membahagiakan mereka gitu. Luar biasa. Aduh... Aduh... Oke sekarang buat... Teman-teman kalau ada yang mau nanya. Hei ini di respon dulu dong. Hei ini di respon dulu dong. Lewatan aja. Tapi... Lu sendiri dah. Ada orang. Sekarang buat teman-teman yang mau nanya. Pertanyaannya yang berbobot. Yang berbobot. Yang berbobot. Di atas juga boleh ada... Boleh kasih mic ke atas gak? Kalau yang di atas mau nanya. Mana nyampe Bego. Nyampe. Nyampe di atas. Nyampe ya? Oke. Yang di atas boleh. Satu pertanyaan dari atas dulu. Yang dibawa dulu. Biar micnya naik ke atas. Ah beda terus sama gue. Si Aul. Mana itu tadi. Nih desa yang mana? Yang lu tunjuk. Ini yang lu tunjuk tuh. Gue gak nunjuk siapa-siapa. Ada udah micnya udah. Ada yang udah jalan ke atas. Buat ngasih mic. Ada ya. Ah itu ada disitu. Ini kayaknya pertanyaannya gak berbobot tuh. Yang itu tuh kayaknya tuh. Ya coba sini. Wih bajunya suet. Agak ketat ya baju lo ya. Padanya gede. Namanya siapa? Bukan kanvas. Namanya Cikal. Siapa? Cikal. Oh Cikal. Iya. Pertanyaannya? Oh langsung nanya ya? Iya. Oke. Lo mau ngapain lagi? Perutnya dikeplak. Iya gimana nih? Oke. Paling buat Hello Seven. Pertanyaannya paling ya kayak soal gimana sih ngejaga. Kan pasti jarang-jarang ketemu. Jarang kayak berkarya gitu. Kan tadi kalo dijelasin itu. Cara untuk jaga kekompakannya dengan cara itu bikin. Apaan sih? Apa sih? Langsung aja. Oh ya udah gimana caranya tetep menjaga kesenangan main musik. Padahal kan jarang membuat karya intinya gitu. Oke. Terima kasih. Gini, gini. Menjaga api. Itu dulu ya? Iya, iya, iya. Satu dulu? Iya, iya satu dulu. Mau langsung aja Dut? Mau lagi? Ditampung aja. Ini dulu aja. Oke, oke. Ya itu ya tapi kalian jangan salah kaprah gitu. Kalo karya itu kita bikin, selalu bikin gitu. Keluarinnya yang kita gak mau langsung keluarin semua. Ditahan keluarinnya ya. Jadi emang kalo passion itu gimana ya. Emang kesenangan bermain musik itu di atas segalanya ya. Saya yakin saya Adam sama Eros, kalo ditanya pasti jawabannya mirip-mirip gitu. Kayak saya pertama kali diajak nge-band sama mereka. Terus nyanyi apa segala macem itu saya gak pernah ada bayangan bahwa Ntar kalo gue nyanyi gue nge-top ntar gue bisa ngapain, bisa ngapain, bisa ngapain, bisa ngapain. Itu tuh hal yang gak pernah ada dalam benak kita masing-masing saya yakin itu. Karena yang kita pikirin cuman ya main musik. Ya masih main musik gitu. Jadi emang itu kan kebutuhan ya. Kita bukan karena disuruh orang harus masuk dari jam 7 pagi nanti pulang jam 5 sore gitu. Kita main musik bukan karena disuruh orang bukan karena ini ya emang karena kita seneng gitu. Jadi ya itu yang nyebabin makanya kenapa ya passion itu gak perlu dijaga ya. Apinya tetep selalu ada ya. Dikasih makan ya. Dikasih makan passion ya dengan kita dengerin musik. Karena kita tiap hari sih musik terus sih. Gitu ngerti rah Cikal. Weh paham. Ada dari atas? Dari atas ada? Cikal udah. Cikal udah? Sekarang bakal Cikal bakal. Nanya sama siapa? Nanti ya. Di atas ada yang nanya? Boleh dikasih micnya? Mana? Ada? Ada tuh di atas tuh. Tinggal ngele. Kasih aja micnya. Silahkan. Dikasih. Ya itu. Udah yang mana aja lah? Udah itu ya itu. Udah kasih aja. Suruh nanya apa kek? Ya itu. Siapa namanya? Eva namanya. Eva oke. Di sini. Ya. Ya tuh ada tuh. Mahanesi. Hai. Ya Esa. Eva. Ya silahkan. Mau tanya. Mau tanya rahasianya awet muda apa ya? Buat. Rahasianya apa? Kayak gini lu mau nanya rahasia. Awet muda itu gimana sih? Parah lu. Awet tua. Coba yang lain selain awet muda. Ada pertanyaan lagi gak? Selain awet muda. Hahahaha. Hahaha. Iya sih. Tapi kasihan Adam sama Eros. Hahaha. Hahaha. Ya itu itu ya. Ya. Ya itu. Yang mana aja. Hahaha. Ya. Hahaha. Orang marah mulu. Hahaha. Jangan marah-marah. Silahkan silahkan. Ya. Namanya. Halo selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Zen dari VDKT Solo dan aku datang bersama teman-teman VDKT Solo. Halo teman-teman Solo. Semoga Vindas mampir ke kota Solo ya. Iya. Amin. Coba yel-yelnya dari Solo. Coba yel-yelnya mana yel-yel kota Solo ayo. Yel-yel Solo apa ya? Lah dia nanya balik. Hahaha. Nanya apa, nanya apa? Ehm. Mau bertanya ini sih. Ehm. Buat Om Duta dan teman-teman Bandsel on Seven. Kira-kira nih sejauh selama ini berkarya. Kira-kira ada gak satu lagu yang memang menurut kalian tuh long lasting. Dan paling berkesan sampai sekarang. Dan aduh kalau bawain ini tuh rasanya kayak. Gitu. Ada gak? Kedengeran gak? Jelas gak? Kedengeran? Ya jadi kayak ada perasaan feeling tersendiri gitu loh. Kalau bawa lagu yang memang menurut kalian tuh sangat ngenah. Kayaknya semua lagunya Si Lawn Seven ini deh everlasting dan. Ya maksudnya yang opini pribadi banyak. Ya sabar saya lagi ngomong. Marah-marah mulu. Antak godis. Iya iya. Oke oke. Mau dijawab? Silahkan mungkin Adam atau Eros gantian tuh. Eros. Masih Eros yang jawab. Lagumu apa Ros? Oh udah ada micnya lupa. Ada. Ehm. Itu lu mas deket contong nih lah. Yang setiap lu bawain lagu itu masih. Oh lagu. Oh iya iya iya. Ehm. Saat aku lanjut usia. Saat aku lanjut usia. Oh itu lagu yang favorit desa. Kenapa? Ada apa dengan lagu itu? Pembuatannya kah atau? Ehm. Karena itu kan. Ehm. Itu kan belum terjadi. Ehm. Jadi kayak selalu waktu bawain lagu itu kayak. Ehm. Oke hari itu akan datang gitu. Dan sekarang terjadi. Ya ciri-cirinya udah mulai datang kan. Ehm. Kita kayak berbicara tentang masa depan. Jadi setiap. Ini belum terjadi. Kalau lagu-lagu lain itu kayak. Membicarakan hal-hal yang sudah terjadi. Ya ya ya. Saat aku lanjut usia. Kalau Adam apa? Ehm. Ehm. Sebenarnya itu pertanyaan yang sulit ya. Sebenarnya banyak. Tapi kalau. Mungkin kalau ditanya ya. Mungkin lagu. Mungkin yang judulnya kita. Kita. Karena itu yang memulai semuanya. Kita. Sebuah lagu yang memulai sebuah perjalanan. Shilaun Seven. Berapa puluh tahun sekarang? Masuk. 99. 24 tahun yang lalu. 24 tahun. Di industri. Di industri. Bandnya berarti 27. 27 tahun Shilaun Seven. 27 tahun ngeband sama-sama. Tumbuh kembang sama-sama. Belum selama Club Ektis. Club Ektis kan lebih kan? Ya. 80 tahun. 80 tahun. Klab Ektis. Ya. Siapa lagi mau nanya? Ayo. Gue kayak kru lama-lama ya. Ya mungkin sekarang dibawa gantian ya. Ada yang mau nanya? Bawa-bawa. Ehm. Coba. Assalamualaikum. Silahkan. Namanya siapa? Di sini aja ya? Ya boleh. Naik atas bangku aja mbak. Ah ah. Namanya siapa? Nama saya Westy. Ya. Saya dari Selageng Tujuh Jatim. Halo pak. Oke. Oke. Saya mau tanya. Apa ya tadi? Loh. Loh keblek. Tenang, tenang. Sabar. Oke. Oke. Nggak, nggak, nggak. Ada satu pertanyaan. Kan tadi sudah dibilang kalau untuk album kan masih jauh gitu. Apakah ada, sebentar ya sabar ya. Ini apa, konser tunggal gitu buat dari Sheila on Seven buat Sheila Gang dan penggemar Sheila on Seven gitu. Ada nggak gitu. Kayaknya ini semua pertanyaan netizen ya gitu. Mewakili. Makasih. Sama-sama. Iya yang pasti sampai hari ini sampai detik ini Sheila on Seven masih membuka obrolan-obrolan itu. Ketemu dengan banyak orang, ngomongin konsep, ngomongin apa segala macem. Jadi ya kita lihat aja arahnya akan kemana nanti. Terus kalau album, ya album tadi kita udah bilang ya. Tapi saya bisa meyakinkan kalian semua yang ada di sini bahwa yang kita bilang tadi bahwa kita tetap bikin karya. Itu kalau di total-total sebenernya bikin satu album udah bisa sebenernya. Yang kita siapin. Sebenernya. Sebenernya. Tapi emang ya nanti kita keluarin single-single dulu lah. Oh. Ya doain aja. Oke udah. Udah. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Oh terakhir ada. Siapa yang janji? Ya cowok-cowok nih sekarang nih. Berdiri. Terima kasih. Kalau emas lo ganggu ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Salon Seven. Kenapa? Nama saya Ray. Oh Ray. Silahkan ingin saya tanyakan kepada Salon Seven dan mungkin Kak Desa dan Kak Vincent juga bisa menjawabnya. Terkait beberapa isu-isu terakhir ini tentang klaim musik bahwa pencipta dan soal pencipta. Wah bang. Berat. Saya melihat. Yang enteng-enteng aja bro. Tapi ini karena melihat figur kakak-kakak sebagai musisi jadi pengen tahu pandangan kakak dari melihat hal itu sebagai pelaku musik bagaimana. Karena kita melihat kan hanya sebagai penikmat tapi yang sebagai pelaku kayak gimana. Enggak ini lagi dipoto gue gini. Ya. Kalau saran saya kalau kamu sebagai penikmat musik ya dinikmati musiknya aja. Yang kayak gitu-gitu tuh gak usah didengerin gitu. Gak usah terlalu dipusingkan karena esensinya dengerin musik jadi berkurang kan. Karena musik pada dasarnya kan hiburan buat kita semua. Cara kalian menikmati pun masing-masing beda-beda. Jadi nikmati musik dengan cara yang sesimpel mungkin gitu tanpa kalian harus mikirin yang kalian gak perlu mikirin. Oh. Oh. Jawabannya bagus. Iya duta. Nikmati saja. Iya. Bentar ya mas ya. Bentar ya. Yang penting gue bahagia. Aku Rappopo. Aku itu kuat. Eh. Apa Victor? Sini. Lo kan sering banget nih video call-an sama Miguel. Sama Miska. Sama si Herman. Megumi. Megumi. Terus kita kan lagi tur kayak gini. Lo jadi makin sering video call-an gak sama anak-anak gue? Iya lah. Setiap hari gue tuh pasti video call-an bro sama anak-anak gue. Jadi kayak gue tuh gak pernah bosan. Akan terus gitu loh. Terus kalo lo sering video call-an gitu emang gak cepet abis kuotanya? Biasanya kan menguras kuota banget kalo video call. Ya enggak lah. Gue udah gak perlu khawatir lagi ya. Mau seberapa sering gue video call-an karena gue pake kartu internetnya itu adalah. Ini kartu internetnya Vivian Dedes. By you. Wah. Bagus itu. Jadi cuma kamu yang bisa internetnya dengan kuota berlimpah pake by you. Cara dapetin by you tuh gampang sekali. Ada di websitenya www.byu.id. Dan outlet by you terdekat. Buruan sekarang Vivian Dedes ya. Yang mau langsung beli by you sekarang. Itu dia. Kita balik lagi. Nah. Balik lagi. Yang gue mau nanya ini. Kemarin sempet viral juga tuh. Ternyata. Silon Seven mau menjadikan Desta sebagai drummer. Enggak. Kok gak jadi? Kok gak jadi? Desta. Desta yang ngarep. Hah? Aduh. Ini mau dites? Hah? Mau dites? Tes lah nanti. Coba. Lagu-lagu Sila tuh terlalu gampang bro. Tapi gue gak bisa. Tapi gue gak bisa. Jadi gak. Waktu itu Desta memang menawarkan diri. Tapi begitu tau honornya dibagi empat gak jadi dia. Mending sama Vincent bagi dua doang gitu. Ternyata juga mau masuk terus gue bilang sama Vincent. Bro dibagi lima nih bro duitnya. Gue kan gue kru. Gue jadi kru. Gue emang rela gue jadi kru nya Silon Seven gue rela. Beneran. Gue nge-fans banget sama mereka. Ini gue jujurnya masih star-struck ketemu mereka. Apa lagu? Kaget gue. Berlebihan nih orang deh tadi. Suaranya kayak nenek-nenek Judas. Desta lagu Silon Seven paling. Gue saat lanjut usia. Hah? Saat lanjut usia. Oh ikut-ikut. Udah ya? Kok bisa? Iya udah tiba saatnya. Iya 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 iya. Kan? Bila nanti di suatu pagi. Setelah satu dari kita mati sampai jumpa. Di kehidupannya lain. Kok hafal kamu? Lah. Apa? Emang lagu? Gak nyangka. Gatel. Gue suka lagu Sephora lo. Apa? Sephora. Sepia. Sephora. Bawa make up. Sephora. Lo Sepia. Sepia suka gue. Iya enggak. Paling apa? Hah? Paling. La Chuba. Itu Sofia deh. La Chuba. La Chuba. Apa Vincent? Apa? Sepia. Sepia. Beneran? Iya. Nyanyin dikit coba. Sepia. Udah, udah, udah. 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 Dia tuh sebetulnya banyak tau lagu selang-selang. Tapi untuk nyanyiin dia susah. Gak tau kenapa. Gak enak sama Duta. Gak enak sama Duta. Gak enak bro. Gak enak. Gak enak bro. Gak enak. Gak enak. Eh, ini eee... datang ke rumah lo ya? Orang luar ya Dut ya? Gak. Gak. Dan kita termasuk berdua yang datang ke rumah lo itu? Gak tau diri ga ya? Gak tau diri ga ya? Apa? Kan kalian keluarga saya. Oh. Dia ini orangnya suka ngobrol. Ampe jam 3 pagi ngobrol di rumahnya dia. Main bulu tangkis. Belum selesai. Main pingpong. Main bulu tangkis. Makan pizza. Pulang sakit kuning saya. Ampe jam 3 pagi. Main bulu tangkis, main pingpong. Bulu tangkis, pingpong. Tapi dia memang jago segala macam ular naga. Kemarin main tanes dia jago beneran gak, Bong? Gak enak. Lu kagak. Gak enak. Ini gak ada video waktu main pingpong sama Duta nih? Ini di rumahnya nih. Tuh udah tuh. Tuh. Jago dia. Lumayan lah. Cuma kalo lawan gue ya susah. Ini atraksi, ini atraksi. Tapi Adam yang sering gak ikut ya Dut ya. Kenapa? Adam tuh yang sering gak bersama kita gitu. Iya kalo, kalo Adam kan. Ya karena dia pak manager ya. Dia. Pusing. Ngopi ya. Dia sibuk ketemu klien. Meeting gitu. Jadi kadang-kadang kan kita suka gak tega kan. Merepotkan dia untuk datang gitu. Itu dari jam 10 loh. Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Gua gimana pulangnya ya. Oh ini ada, Adam ada. Oh ini dia ada. Ada ini ada. Lupa lu ya. Ngopi doang ngopi. Terus makan pizza dibikinin sama istrinya. Kan liat dulu kamu mainnya kayak apa. Apanya? Mainnya kayak apa. Main lu kayak apa dulu gitu. Biasa bocah songong. Belagu nih orang. Terakhir kita main futsal. Lu cuman duduk aja di bangku begini nih. Ngopi aja. Main tennis juga waktu di Jakarta. Futsal dateng telat. Ayo dah main dah mbak. Yang main futsal kita dia nyari kos kaki. Iya nyari kos kaki. Lama banget gak berarti. Jari kos kaki. Gitu lah banyak cerita. Saya pribadi dengan si Low Seven. Destapun demikian. Sekali lagi gue pengen nanya. Terakhir deh. Kok mau sih ke Vincent Destatur ini? Udah terakhir. Baru jam 8 loh. Oh masih lama ya. Tanya lagi dong. Ngobrol lagi dong. Lagi ya? Ya tapi kenapa sih mau? Karena kita pun dari dulu banyak sekali yang minta si Low Seven. Tapi kalau dari kita ya. Ya kita ya maksudnya. Menghargai. Pengen tapi menghargai banget si Low Seven. Karena ya kita gak mau membujuk sesuatu yang kayaknya. Kalau berat itu kita gak mau. Karena kita pun begitu ya. Iya. Karena kita pun begitu ke orang gitu. Nah kalau Sila sendiri gimana? Ya sebenernya sih yang dibilang Adam tadi. Eh yang dibilang Adam waktu itu. Maksudnya kayak ya kita lebih pertimbangannya. Ntar ngobrolin apa ya gitu. Ternyata banyak loh Dut yang kita obrolin. Ya ternyata banyak yang kita obrolin. Ini belum yang jorok-jorok ya yang kita obrolin. Ya iya makanya. Ini terutama nih. Jadi lebih kesitu sih. Lebih kayak. Ya kayaknya lebih seru ngobrol. Antara kita. Ya ngobrol di rumah lo itu kan. Menikmati momen keluarga. Ya ngobrol di belakang aja. Apa gara-gara ini? Kalian mau kesini nih. Kita lihat nih videonya. Katanya gara-gara ini nih. Video apa? Ros ya. Vindastur. Oke. 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 Semoga kapan-kapan nonton silahun sepenuhnya. Vindastur. Oke. Bener. Aku bilang sama Adam nih. Iya Vindastur apa nih? Vindastur yang besok ini? Oke. Sama bulu tangkis lawan Malaysia. Oke. Itu berarti udah pasti itu? Iya. Oke. Ya. Oke. Gua dokumentasikan sebagai bukti. Pertama. Mau ya? Mau ya? Vindastur mau ya? Satu lagi. Kalo Vindastur ngadain bulu tangkis. Mau ikutan ya? Dia bilang mau katanya. Jadi nanti kita akan. Eh. Bikin. Ngomong. Di video tadi gua kemana bro? Wah itu. Lagi sedih. Masa kelapa. Yang satu lagi sedih. Lagi gitu Dut ya? Mukanya lagi dilipat. Mirip kayak koper ini mukanya. Kayak kan ibu gak kering. Aduh. Tapi gua dihubur mereka berdua gua happy banget. Terima kasih ya. Tuh. Lo kemana? Gak pernah hibur gua. Ya jadi. Salah satu yang. Yang pasti sih. Kita. Sebagai. Temen. Support. Kekreatifitasan mereka berdua. Tepuk tangan sekali lagi buat. Vincent Madesta. Karena. Yang. Yang kalian udah buat lah. Dari. Segi olahraga. Acara-acara yang kalian udah buat tuh. Eh. Gua sendiri. Kita ngeliatnya. Bahkan. Event. Let's say apa. Tennis. Atau event yang. Yang lain. Belum tentu yang. Yang. Acara benernya aja serame itu gitu. Kalian tapi bisa. Spread the word. Bisa menyebarkan. Apa namanya. Semangat itu ke. Temen-temen. Alhamdulillah. Diterima. Terlalu gua. Terlalu gua. Saya pengen mereka berdua juga. Terus. Amin. Terima kasih. Aduh. 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 Terima kasih ya guys. Vincent sini deh. Terima kasih. Sini deh. Iya. Ke kota Jogja kali ini tuh. Terasa berbeda banget ya. Apa itu Desta? Karena dari. Pesawat. City link. Sampai penginapan di hotel tuh. Nyaman dan hemat banget. Kita pesen semuanya dimana Vincent? Oh. Ticket.com dong. Always. Ticket.com. Lalu pesen di Ticket.com. Gua mau kemana aja itu Ticket.com. Selalu. Selalu. Gimana nih kalian nih? Apa kabar nih? Aduh si Lan Seven. Gimana aja nih kalian nih? Aduh baik ya. Oke. Tapi sekali lagi kita berterima kasih banget. Walaupun memang pada akhirnya. Memang ini adalah pergantian season kita ke season keempat ya. Ya. Nanti kita ditutup season 3 ini dengan ada si Lan Seven di Findest Tour. Terima kasih buat si Lan Seven. Terima kasih. Ih ya ampun. Mudah-mudahan gak kecewa ya. Gila loh. Gua pengen ngenalin kalian dengan salah satu songwriter. Mungkin kalian nanti bisa berkolaborasi. Ini dia bisa nyiptain lagu dalam sekejap. Nah. Ini bener. Ini gak bohong. Lu kasih tema apa aja dia bikin lagu. Bel. Eh Bel. Eh Bel. Oke. Eh dia tuh dulu tester obat. Ini serius dude. Tester obat dia. Hah? Tester obat. Oh iya? Jadi obat-obat yang kita minum nih sekarang nih. Dia testernya. Flu. Oh iya gue liat itu. Dia yang ngetes-ngetes itu. Ya. Makin sekarang neng-neng-neng. Gitu. Gila tuh. Gila tuh. Aneh ya orang ini. Dia ini songwriter paling. Wah gila. Keren banget. Dan Ebel ini katanya nge-fans banget sama si Laun Seven ya Bel. Bel. Apa kabar? Nge-fans banget sama si Laun Seven. Iya. Lagunya apa yang paling lo suka Bel? Itu saya tau. Ya apa? Hapal sedikit. Yang mana? Yang. Seberapa pantas kak untuk gusok ke Solo. Gitu. 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 Satu lagi ya tadi lo nyanyiin. Lo kasih tema apa? Jadikan lagu sama dia. Lo kasih tema apa? Lo kasih tema apa? Metubanyuskomanue. Jangan itu. Hemat BPM. Temanya... Di Jogja Kedinginan. Di Jogja Kedinginan. Di Jogja Kedinginan. Di Jogja Kedinginan. Lagu yang slow aja Bel. Iya pak. Gak apa-apa. Jangan grogi. Tenang. Yofi Widianto aja bertukuk lutut di depan dia. Di Jogja Kedinginan Bel. Syahdu ini pak. Masih ya hari. Fokus. Oh belum. Belum. Sabar, sabar. Sabar, sabar. istas. Simpan. Teman. Ternyata istriku peluk tiang list, oh, dingin sekali. Tak peduli apa kata orang di samping, oh, dingin sekali. Tak peduli apa kata orang di samping. Oke lagi. Oh, dingin sekali. Tak peduli apa kata orang di sampingku. Lagi Pel. Oh, dingin sekali. Dingin sekali. Peta Jogjakarta, membuat hati ini jadi kedinginan. Eh, Ros aja kalah loh, Bel. Ros, kasih tema, Ros. Tema lagi tema apa, mau tema apa loh. Oh, kasih tema, oke, oke. Tema ya. Temanya adalah, mau beli burung kutilang, salah beli burung beo. Kepanjana. Beli burung kutilang, salah burung beo. Gak kepanjana. Jadi judulnya salah burung. Intinya salah burung. Judulnya salah beli burung. Salah beli burung. Burung kutilang, belinya burung beo. Ternyata di sampingku burung beo. Salah beli burung kutilang, ternyata ku beli burung beo. Ternyata di sampingku burung kutilang. Gemasnya aku, gelisah aku. Eh, ternyata salah beli burung kutilang. Gemasnya aku, salah beli burung. Kenapa ku harus beli burung kutilang. Harusnya burung. Kecika cahaya rembulan bersinar terang. Berjalan-jalan di pantai indah ketika ada perempuan. Kupanggil ke depan mas, hai tolong mas, beli burung kutilang. Malah si mas yang ngeluarin burungnya sendiri. Oh, malu. Oh, malu. Oh, malu. Oh, malu. Oh, malu. Wuuu. Gokil. Luar biasa, bang. Diiringin sama Duta, bang. Diiringin sama Duta, bang. Gimana berasnya, Bel? Diiringin sama Duta, Bel. Gak nyangka. Gak bisa tidur aku banget. Gimana, Ros, kira-kira? Ini kan saya di belakang tuh, Pak, sama Pak Vincent. Emang lu gak fans sama Sailor Seven? Enggak. Padahal lu dalam hatinya, eh padahal nge-fans beneran aku. Enggak diam-diam doang. Apa sih, Bel? Oh, malu. Oh, malu. Oh, malu. Oh, malu. Oh, malu. Bagus ya. Bagus ya. Bagus. Belum nyatinnya gimana, Dam? Fenomena orang seperti ini gitu. Ya, albumnya pasti banyak. Tuh. Albumnya pasti banyak. Apa suara nanya? Colek dong, colek dong. Gak tau nih ya. Gak tau. Langsung sign kontrak sama Pindes Record. Iya. Memang iya. Udah di rekam. Mau dibikin album. Iya, iya. Sama Kenny Gabriel yang ngiringin. Hai kawan judulnya, Pak. Oh, hai kawan. Iya, sudah ada. Gimana? Hei kawan. Udah pada apa lagi? Live aja live, gak usah pake itu. Live. Malah ya, Pak. Oke. Semangat wai kawan-kawan di muka bumi ini. Janganlah pernah ragu dan jangan pernah kau bersedih. Lihatlah kami disini menghiburmu yang disana. Kami untukmu, engkau untukku, kita semuanya. Hei kawan. Tolong. Kami. Semua. Hai. Tolong jaga kau. Kami kan jaga kamu. Luar biasa dan depan apa gini. Oke lah Ebel. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bel. Terima kasih ya, Bel. Gak usah dicium. Aduh. Gak usah. 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 Lagu Bayu. Bayu. Bikin lagu Bayu. Bayu. Ih, lagu Bayu. Lagu Bayu. Lagu yang... Bro, bro. Jangan. Ini acara bisa di-cancel. Hahaha. Ada-ada aja misalnya. Sini dessa, gue mau kasih. Iya, dari sini. gak kerasa nih, udah kota terakhir aja Vincent Endes Tatur 2023 presented by Bayu yang ada di Yogyakarta ini ya, tenang aja kita bisa nonton 4 kota Vincent Endes Tatur 2023 di Youtube Endes pake Bayu, cuma kamu yang bisa streaming lancar pake Bayu yeeees jadi terima kasih sekali lagi buat temen-temen semua Yogyakarta 4.000 orang yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tadi gue nanya sama anak-anak Sila kenapa Destak gak jadi drummer apa mau dicoba aja sekarang boleh gak, nanti abis ini kita coba main ngejam ngejam bareng lagu-lagu Sila, siapa tau lu main apa gue lu main dong mainin *** ada kalau masih ada gue gak tau serius gak itu serius gak dia ngarep ternyata terima kasih sekali lagi boleh kita undang sekali lagi Ebel, Kobra dan juga Habib Jafar untuk ke atas panggung kita lagi dipanggilin sekali lagi terima kasih banyak Jogja sebuah kehormatan sekali lagi buat ke Jogja selalu Jogja menjadi kota yang menyenangkan terima kasih buat yang di atas sebelah kanan terima kasih belakang juga terima kasih sebelah kiri semua kalian terima kasih semoga kalian semua pulang ke rumah semua dalam keadaan sehat dan selamat salam buat keluarga semua semoga kita bisa ketemu lagi mana Ebel nilain waktu sama Habib Jafar nanti Habib juga akan ada tau syah setelah ini ya enggak udah apa lagi pake sarung lagi kali dia tadi Habib Jafar nyoba pake sarung sarung handphone salah kan gagah muat ya nah ini Habib 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 bel ayo bel sini bel kita nah Habib Jafar sekali lagi terima kasih banyak udah menemani Vincent Endestatur presented by Bayu di kota Yogyakarta terima kasih banyak Ebel Cobra juga terima kasih banyak empat kota selalu ditemani oleh Ebel Cobra terima kasih Yogyakarta mohon maaf harus salah-salah kata dengan demikian eh ditutup dengan kuluk-kuluk haya-haya dong dengan demikian usai sudah rangkaian tour Vincent Endestatur 2023 presented by Bayu di kota Yogyakarta sebagai penutup Vindes tour tidak kalian bisa berlangsung tanpa support dari Bayu tiket.com Citylink Verkudara dan juga Apua dan juga semua media parter yang turut mendukung serta seluruh Sakar juga yang bertugas Sakar saya sangat bangga sama kalian seluruh satuan kerja di Vindes terima kasih sekali lagi dan Ebel sebagai penutup kasih kuluk-kuluk haya-haya dong buat temen-temen semua di Yogyakarta siapa-siapa sikat Ebel siapa oke siapa hei hei masuk hei guluk-kuluk-kuluk haya-haya semua boy semua semua guluk-kuluk-kuluk guluk-kuluk haya-haya-haya-haya lagi bang bangun rumah pake batu batal bangunnya rumah si raja mantap pades disini ada Vincent Desta semuanya bisa bahagia bersama semua orang Jogja guluk-kuluk-kuluk haya-haya-haya-haya-haya karena kita punya sila onsefa oh guluk-guluk-kuluk haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya-haya sudah kompak bersama Vincent dan Desta sejarah besar remaja sudah kompak bersama berekam acara sudah pernah dicoba hingga nyaris masuk penjara sekarang menyapa di media yang berbeda nama channelnya Vincent dan Desta apa 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 yang siling Desta apa apa apa